The Kremlin is one of the most fortified royal complexes in the world. Cari tahu dulu yuk, apa saja kiranya. Hmm, ini dia. Mulai dari Tangan Besar Jembatan, Dancing Halls Jekyll, hingga Istana Nus Weinstein. 7 Hal Besar Paling Menakjubkan di Dunia. Tangan Besar Jembatan Nah guys, hal apa saja ya kiranya yang telah berhasil kalian ketahui selama ini? Ya, mungkin saja seumur kalian sudah pernah kalian temukan guys. Kalau mimin sih sudah pernah, tapi apa ya? Lupa. Tangan besar yang ada di jembatan ini membuat semua orang terpana saat melihatnya. Bagaimana tidak, coba deh kalian lihat tangannya yang sangat besar itu. Seakan-akan menggenggam erat jembatan panjang. Unik juga kan? Penasaran dong bagaimana buatnya? Jelas, ini buatan arsitek yang gak kaleng-kaleng. Dancing Halls Jekyll Bangunan unik dan menarik yang telah didesain dengan arsitektur kontraktivius ini telah dibangun dan dirancang oleh seorang arsitek, Flado Milunik, dan juga sahabatnya Frank Geary. Arsitek pintar ini ternyata telah terinspirasi dari seorang penari legendaris. Sehingga mereka memutuskan untuk mengenangnya dengan membuat sebuah bangunan yang telah dibangun sejak tahun 92 hingga 97. Kala itu memang bangunan yang satu ini dianggap sebagai bangunan yang kontroversial oleh sebagian banyak orang. Namun siapa yang bakalan menyangka ya guys, jika saat ini sudah menjadi ikon budaya dan pusat kota karena memiliki bentuk yang unik dan menarik. Bentuk desain yang melengkung ternyata adalah menara kaca yang menyempit dan ditopang dengan sembilan pilar menara beton. Sehingga banyak memiliki dimensi yang berbeda seperti yang kalian lihat ini ya guys. Hotel Bawah Tanah Mega proyek yang bikin mengejutkan lagi yaitu berada di Shanghai, China. Kalau dilihat dari pintu depan hanya terlihat seperti bangunan dua lantai saja. Yang seringkali kita lihat di berbagai lokasi ya sahabat. Namun jika kalian sudah berada di dalamnya maka sudah bisa dilihat 18 lantai hotel yang berada di bawah permukaan tanah. Ternyata eh ternyata hotel bawah tanah ini merupakan bekas pertambangan batu bara yang berada di luas sekitar 5.600 meter persegi yang masih beroperasi berakhir terakhir pada tahun 2000 yang lalu. Tidak hanya itu saja di dalam hotel tersebut dilengkapi dengan 386 kamar yang ukurannya lebar-lebar loh. Bahkan tidak hanya itu saja di dalamnya juga terdapat fasilitas kolam renang yang berada di kedalaman 10 km. Bangunan ini baru saja dibuka pada tahun 2018 silam dan sudah menghabiskan waktu 15 tahun untuk pembuatannya. 4. Patung Muai, Pulau Pasca Rapanui atau secara umum dikenal sebagai Pulau Pasca adalah rumah bagi Muai atau batu wajah yang penuh teka-teki. Muai adalah batu monolit yang telah berdiri mengawasi landscape pulau selama ratusan tahun. Keberadaan mereka adalah bukti keajaiban kecerdasan umat manusia. Namun, maknanya masih menjadi misteri. Pulau Pasca sendiri terletak di negara Chile, tepatnya di bagian selatan samudera pasifik. Patung-patung Muai menjadi ikon bagi pulau tersebut. Mengapa patung-patung itu berada di sana? Memang telah menjadi pertanyaan para peneliti sejak lama. Dan beberapa hasil penelitian sudah mengungkap jawabannya. Salah satunya, temuan yang dirilis oleh jurnal Postwork. Di mana patung-patung batu itu rupanya didirikan di atas sumber daya alam terpenting manusia, yakni air tawar. Mungkin karena keterasingannya, sejarah dan budaya Pulau Pascah belum sepenuhnya terjelaskan. Sehingga berkembang menjadi mitos yang sangat relevan. Namun mitos-mitos ini biasanya dicampuri dengan imajinasi penutur maupun pendengarnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah yang didasarkan pada mitos tantang Muai di Pulau Pascah berada di antara realitas dan fantasi. Hagia Sophia Hari ini, 1483 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 27 Desember 537, Hagia Sophia pembangunan ketiga selesai dibangun. Hagia Sophia adalah keajaiban arsitektur di Istanbul, Turki. Awalnya dibangun sebagai Basilika Kristen hampir 1.500 tahun yang lalu. Hagia Sophia juga salah satu bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Memiliki sejarah panjang sejak dibangun pertama kali di abad 6. Statusnya berubah beberapa kali dari gereja, museum, hingga menjadi sebuah masjid. Terbaru, pengadilan administrasi utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum pada 10 Juli 2020. Keputusan tersebut membuka jalan bagi pemerintah Turki untuk membuat situs bersejarah tersebut menjadi masjid. Hagia Sophia sekarang adalah hasil pembangunan ketiga. Kaisar Bizantium Konstantius menugaskan pembangunan Hagia Sophia pertama pada 360 Masehi. Istana Kremlin Kremlin merupakan salah satu bangunan yang kerap menjadi pertanyaan para turis ketika datang ke Moskow. Secara sederhana, Kremlin Moskow adalah benteng bersejarah di bukota Rusia yang kembali dibangun secara total pada akhir abad ke-15. Membahas tentang salah satu bangunan bersejarah di Rusia tentu tidak lupa dari keajaiban penting baru-baru ini. Yang menyeret nama-nama negara tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin mengumumkan peluncuran operasi militer negaranya di wilayah Donbass. Kremlin Moskow memiliki panjang sejauh 2 km dengan tinggi 19 meter. Lebar benteng berkisar dari 3,5 sampai 6,5 meter dengan luas mencapai 27,5 hektare. Kremlin Moskow berbatasan dengan Sungai Moskow di selatan, Katedral Santo Brasil, dan Lopangan Merah di timur, serta Taman Alexander di barat. Kremlin Moskow berisi beberapa peninggalan bersejarah seperti gereja-gereja dengan tempat sarsar Rusia. Benteng ini juga memuat beberapa balai senjata di mana terdapat barang antik seperti kereta kuda, mahkota, pakaian, perhiasan, dan senjata kepunyaan sar. Kremlin Moskow secara sederhana dibagi dalam beberapa kompleks istana dan katedral meliputi istana Kremlin besar, istana Terem, istana Potesni, senat Kremlin, istana negara, dan museum senjata. Pada zaman dahulu, Kremlin Moskow ditinggali oleh sarsar Rusia. Namun, akhirnya pada tahun 1620-an, benteng ini kehilangan arti pentingnya. Meskipun begitu, Kremlin Moskow tetap digunakan sebagai pusat pemerintahan Rusia sampai tahun 1712. Istana New Swanstein Kalau Anda pernah menyaksikan film-film Disney, biasanya ada logo Disney dengan istana megah yang terlihat di awal film. Istana ini juga bisa dijumpai di Disneyland. Mungkin Anda juga pernah mendengar kalau istana ini terinspirasi dari bangunan di dunia nyata, yaitu kastel Niel Swanstein yang ada di Jerman. Niel Swanstein adalah sebuah kastel dengan arsitektur khas Bavaria pada abad 19. Kastel ini terletak di puncak pegunungan di dekat Hohens Cawanghau dan Fushen Bayern. Niel Swanstein dibangun atas perintah Raja Ludwig II dari Bavaria. Kastel ini tadinya ditujukan sebagai tempat peristirahatan sang raja yang terkenal pemalu dan suka menyendiri. Tetapi tujuh minggu setelah kematian sang raja pada tahun 1886, Niel Swanstein dibuka untuk umum. Sekarang, kastel benteng ini menjadi salah satu puri yang paling populer dikunjungi wisatawan di Eropa. Terima kasih telah menonton!